Kedai kopi Lalu pertemuan dua tembok Di tengah-tengahnya ditaruh Lampu sorot Berapakah jarak lampu sorot terjauh Pernah kan? Ingat kan soal itu Oh terjauh Nah itu Di tengah-tengahnya Supaya tahu nanti ngitung Lalu Kira-kira seperti ini Kamera kita jelas gak? Nah ini saya buat Kira-kira Beginilah lampu sorotnya terjauh berapa ya Disini nih Maka lampu sorotnya terjauh ini hitung Ini itu Dari mana andai kan ini rusuknya Enang, empat Ini kalau bagi dua Ini misalnya tingginya empat Berarti di dua langsung Dua kuadrat tambah enam kuadrat Tambah empat akari Kok bisa bu? Ini nih Yang bawah itu kan ini enang empat Ini berarti enam kuadrat tambah empat kuadrat ini kan Aceh itu Enggak Enang kuadrat tambah empat jakari kan Lalu tambah dua kuadrat Sudah? Nah itu Lalu Jarak titik kebidang Cetat-cetat Supaya tahu Jarak titik kebidang Kemudian Kalau statistik Mencari kuartil Kalau ada histogram Kemudian Menentukan simpangan baku Simpangan baku 6,3,A Untuk pelajari Terus Nanti Menentukan Modus Modus diketahui Tapi cari frekuensi Dari tabel Modus Menentukan modus Dari tabel distribusi Tapi modus diketahui Nanti cari frekuensi Kalau sempat Saya kasih contoh ya Nah kemudian Itu statistiknya Kemudian Peluang Peluang memilih Misalnya Dua Kartu Dari Satu set Kartu bridge Berapakah peluang Mendapat dua Kartu merah Harus tahu Ya Oh cari peluang Ibu ya Lalu menyusun Banyak angka Misalnya Menyusun Plat nomor mobil Polisi Terdiri empat angka Tahu dong Nah Yang penting ingat Oh tidak boleh berulang Empat angka Dua huruf Terakhir Tidak boleh berulang Atau misalnya Hanya angka depan Tidak boleh berulang Itu variasinya Kemudian Kemudian Ya Banyak Itu loh Jalur Misalnya Dari Jakarta Ke Bandung Kalau naik bus Ada empat Bus pilihan Misalnya Cipaganti Angkaplah ya Jakarta-Bandung Empat bus Bandung Cirebon Lima bus Misalnya Kalau ibu Mau dari Jakarta Melalui Kalau ibu dari Jakarta Mau ke Cirebon Melalui Bandung Dari Jakarta Ke Bandung Ke Cirebon Jakarta-Cirebon Melalui Bandung Jadi Jakarta-Bandung Bandung-Cirebon Dan kembali Ke Jakarta Berapa banyak Cara Kalau ibu Tidak boleh Gunakan bus Yang sama Tuh Gimana bu Tadi kan Lima jalan Nih Supaya ingat Ini Lima jalan Jakarta Bandung Empat Ya Bandung-Cirebon Ada Lima jalan Cirebon Nah Kalau ibu Dari Bandung Ke Jakarta Jakarta ke sini Lalu balik Balik Tidak menggunakan Ini syarat Bus yang sama Maka banyak Banyak pilihan Perjalanan Menggunakan busnya Pertama empat Ini Jakarta-Bandung Ya Jakarta Ke Bandung Empat bus Ini lima Bandung Ke Cirebon Lalu ini Cirebon Bandung Kenapa Lihatlah Kenapa kali empat Karena kan Busnya Nggak boleh Bus yang sama Jadi harus dikurangi Ya Lalu nanti Cirebon Bandung Ini Bandung Jakarta Bandung JKT Arus Tiga Kenapa Pertama empat Sambung lima Kalau Bandung Tidak menggunakan Bus yang sama Dikurangi satu Tidak menggunakan Bus yang sama Dikurangi satu Paham? Karena Diulang Itu udah persis Jelas? Jelas Mak Jelas 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 Lalu tadi Itu perjalanan Misalnya Banyak memilih Dua kartu Dari satu set Kartu Krips statistik dulu misalnya nih, dari angka dari angka, katakan angkanya, 2, 3, 4 5, 6, mau dibentuk mau dibentuk boleh nomor plat polisi plat nomor polisi mobil plat mobil plat mobil lagi nomor plat mobil terdiri dari 3 angka dan 2 huruf ini nanti tergantung apakah 4 apakah 5 tergantung 2 huruf dengan syarat syarat pertama nih nomor yang tidak berulang yang tidak berulang hanya angka pertama hanya angka pertama kedua semuanya tidak atau dibuat nih angka tidak boleh berulang hurufnya hurufnya tidak disebut maka jawab berapa angka nih 3 1, 2, 3 ini untuk huruf ini 2 huruf ya 2 huruf 2 huruf 2 tempat 3 angka ini 3 tempat 3 angka lalu baca syaratnya kalau pertama angka pertama tidak boleh berulang pilih dulu 2, 4, 5 5, kak saya buat disini karena 0 jadi pilih pilih-pilih semua sudah misalkan eh ada yang mau masuk nih nah misalnya misalnya sudah dipilih angka 2 nanti angka 2 berikutnya tidak boleh pilih jadi pilihannya berapa 4 berikut 3 enggak 4 karena hanya ini yang gak boleh diulang andaikan dipilih angka 2 ini tinggal 4 yang di sana sudah dipilih berapa karena hanya depannya gak boleh ulang udah ngerti maksud soalnya misal ini startnya dipilih 2 sekian-sekian nomor polisi 234 200 boleh 33 ini udah ulang ini diulang boleh itu maksudnya karena yang gak boleh diulang hanya angka pertama yang paling depan sudah paham soalnya kenapa ini 4 4 paham gak kuruf kuruf ini kan tidak ada di larang kan yang gak boleh hanya angka berarti huruf ada berapa 26 disini berapa 26 lagi iya karena gak di larang bagian B bagian B beda 2 angka tidak boleh berulang ini 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 lain banyak ini ini jadi kita beras bagian B angka tidak boleh berulang bagian 1 tadi bagian sini 1 2 3 ini untuk huruf ini huruf huruf 2 huruf yang ini 3 angka maka ini boleh 5 kenapa 5 dipilih dipilih 2 3 4 4 5 6 pandang 6 lalu berikutnya kenapa gak boleh ini jawab angka pertama ini kan ada 2 pertanyaan pertanyaan A pertanyaan B lalu disini 4 kenapa 4 1 sudah dipakai dipakai dimana dipakai di depan ketentuan tidak boleh tidak boleh angka di depan yang di depan sudah dipakai dipakai diulangi lagi paham gak diulangi lagi gak boleh ini 4 kenapa boleh bukan 4 3 karena ketentuannya hanya angka pertama yang tidak boleh berulang jelas bagian B bagian B 1 2 3 ini 2 huruf ini 2 huruf 2 6 2 6 ini 2 6 nanti dikalikan ya nak lalu di siapakah semua kal kalikan kalikan pakai kalkulator kalau ini ini 5 berikut 4 baru ini pertama dipilih dipilih 2 3 4 5 6 ada 5 5 buah baru yang ini kurangi 1 dari 5 yang tersedia kenapa dikurangi tidak boleh berulang ini kurangi 2 dari yang tersedia kenapa 2 dikurangi nak karena ratusan puluhan paham paham ya nak jadi yang 2 ini yang 2 itu nanti ada yang andaikan ini ada pakai 0 boleh gak angka 0 terpilih boleh gak boleh gak pak 0 0 boleh gak enggak ya jadi 0 gak boleh pilih berarti 1 2 3 4 5 berikutnya kalau dipilih kan gak boleh nol salah satu dari sini berikutnya berapa 2 4 5 lagi ya betul gak andaikan ini ada angka 0 maka kalau untuk jawab soalnya 1 2 3 ini 5 berikutnya anggap ini dipilih 5 berikutnya ini 5 ngerti kenapa 5 5 ini kenapa 5 angka 0 gak terpilih maka 5 angka kan kenapa disini 5 ini yang dipilih misalnya yang kan 6 dipilih ini kan boleh dipilih dong cuma masuk 5 terus bu udah dipilih 3 boleh lagi 5 karena yang dilarang hanya depan paham 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 itu kalau pakai angka 0 nah ibu udah kasih tau kadang kan 0 nanti pikiran kurang ulang boleh ibu hapus ya ini sudah tadi dimensi sudah ibu mau ulangi lagi menyusun angka nah sekarang plat mobil menyusun angka nanti saya ingat ingat lagi nanti saya lihat dulu ya menyusun angka banyak plat mobil terus catat 9 tadi banyak jalur yang tadi ya jalur bus yang sama kalau pertama 4 jalur 4 5 5 nanti kalau balik dia kurangi 1 kurangi 1 misalnya dari Bandung Jakarta Bandung 4 Bandung Cirebon 5 maka 4 kali 5 kalau balik dia tidak menggunakan bus yang sama tadi Bandung Cirebon 5 maka harus kurangi jadi 4 5 4 kurangi 3 paham ya nah kemudian nah kemudian misalnya kita mau cari peluang baru nanti kembali ke atas ya kembali ke atas misalnya nih berapa peluang berapa peluang peluang dari satu set kartu bridge kartu bridge diambil 3 kartu sekaligus boleh dia kalau 3 boleh 2 tersebut ya sekaligus tanpa memilih secara acak boleh secara acak acak nih berapa peluang yang terambil yang ter terambil 3 kartu hitam nih bagian A bagian B peluang yang terambil 3 kartu ber nomor genak nanti nak ini bukan hanya genak mungkin ibu tanya nak prima hati-hati ya boleh genak boleh prima nah ibu udah kasih tersirat tinggal buat catatan ah mungkin itu ditanya prima supaya tahu jawab nah satu set kartu bridge apa nak satu set ada berapa kartu 52 2 kan untuk pertanyaan pertama nih bagian A 3 kartu hitam saya tanya ada berapa kartu hitam banyak kartu hitam ada berapa 26 26 ya 26 ya 26 karena ada yang hitam itu kritik ada score masing-masing 13 ya masing-masing 13 jadi 13 kali 2 26 oke kalau dipilih 3 dari situ kemungkinan kan kemungkinan kemungkinan kalau 3 kemungkinan as ini boleh dapat nanti 2 kritik boleh 3 kritik kan pokoknya hitam ya boleh as kritik tapi ini 2 score 3 score 3 score bisa kan berarti pakai apa kamu maka kita buat peluang kejadian A adekan ini A nih kejadian A kejadian A maka P A N A Berapa banyak pemilih yang diminta permintaan ini ada berapa nih 3 dari berapa 26 jadi kombinasi 3 dari 26 per eh ini S S itu kan seluruh kartu ya seluruh seluruh kartu yang tersedia berapa 52 jadi kombinasi 3 dari 52 bisa itu Bu udah lupa rumusnya kombinasi R dari N N faktorial R faktorial N kurang R faktorial jalanin 26 faktorial 3 faktorial 23 faktorial 3 faktorial eh salah orangnya disini 52 faktorial 3 faktorial 9 faktorial 3 nya mati dengan 3 jalanin 26 25 24 23 nya habis ya ya kan baru 42 terus 51 59 49 nya habis ya kan iya ini kan 2 ya betul ini kan 2 kan bagi 3 8 bagi 3 17 ya kamu kalikan lah semuanya bisa ya nak masih boleh ini kesini ini kesini dan seterusnya itu caranya jadi intinya kalau lebih dari satu pakai kombinasi coba bagian B nya nak bagian B ayo bagian B bagian B bagian B kira-kira bagaimana halo bagian B nya bagaimana kita buat nak bagian B nya gimana aduh nah bagian B diapain nah bagian B nya ini baca boleh saya hapus ya nak SS ya bagian B 3 kartu bernomor kena boleh saya hapus nih boleh oke nah 3 kartu bernomor kena yang mana aja ini bernomor kena bagian B nya 3 kartu bernomor kena jadi yang mana yang nama 2 2 4 6 8 10 lalu ada berapa itu ada 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 20 iya 5 kali 4 karena ini masing-masing 4 jenis ya kan maka kali 4 20 maka peluang kejadian anggap ini B adalah MB per NS maka kombinasi 2 eh kenapa 3 karena yang di 3 ini ya di 3 dari 20 kombinasi 3 dari 5 dan seterusnya itu karau gena kalau disebut prima cari prima prima yang mana 2 3 5 7 cukup itu baru kali 4 ya oke boleh bu hapus ya ibu udah kasih sambi-sambi tinggal kau pintar oh itu keluar oh jangan prima dia oh nanti kali 4 kayak tadi oh jalan udah persis-persis boleh si hapus boleh bu nah itu untuk peluang ada juga misalnya nih kalau ibu misalnya belanja lampu di di kaki lima pedagangnya ada triknya supaya laku jadi angkat ibu pedagang dari 10 lampu yang tersedia tersedia dua diantaranya rusak diantaranya rusak ya kan nah ibu mau beli misalnya adi beli dapat diskon dapat diskon dengan syarat dengan syarat harus beli dua beli dua buah pedagangnya jujur nak katanya gini ini ada 10 lampu tapi buat gantaranya rusak kamu boleh dapat diskon ya pilih aja dia gak boleh tes gitu gak di tes ya kalau tes kan ketahuan rusak ya kan makanya ditanya berapakah peluang bahwa yang terbeli peluang mendapat dua yang bagus ayo lah jawab apa nih bagus buat nih lampunya rusak berapa rusak berarti bagus 8 iya maka peluang dua bagus ayo harusnya banyak anggota bagus ya kan per and semua ya kan nah rumus apa rumusnya ambil dua dari delapan per per dua dari sepuluh pintar nah sudah mengarah-mengarah tuh tinggal diganti kata-katanya pura-pura ibu bikin lampu padahal bukan lampu ya paham ya nah sudah ya nah itu materi kelas semester 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 kelas tiga termasuk tadi bilang panjang lampu sorok ya kan kemudian jarak titik kebidang ada satu lagi kemudian buat simpangan baku cari kuatir kalau begini kuatirnya ini bagaimana masih enggak cari kuatir kalau jadi sebetulnya misalnya ini saya buat tingginya nih ini saya buat nih 40,5 45,5 50,5 55,5 60,5 65,5 70,5 ketinggiannya ini saya buat 6 terus yang bawahnya 5 ini ketinggiannya ketinggiannya 9 ketinggiannya misalnya 12 ketinggiannya misalnya 14 ya kemudian ketinggiannya misalnya ini 8 ya kan ini misalnya 6 ini misalnya 7 misalnya misalnya aja ini 7 ya 7 7 kira-kira begitu gimana ya sebentar saya lihat dulu kira-kira begitu ibu tanya ibu tanya berapa kuartil kuartil atas kuartil atas itu apa sih ketiga nah supaya dapat ketiga cari apa dulu kami ini gak di buat ini 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 di buat ini berapa cari jumlah ini saya harus ya udah ya cari semua sigma F sigma F cari sigma F jumlah 5 ada 2 nih sendiri ya itu 5 terus enak itu 7 5 tambah 7 5 tambah 7 tambah 8 9 enggak tambah 9 dulu oke kan tingginya dulu pindahin ke sini 7 9 pindahin 12 14 8 5 jumlah 16 tambah ke sini 30 tambah 20 50 55 ya bener iya bu ya lalu letak kuat 3 letak ke 3 gimana 1 per 4 kali 5 5 boleh bu oke bu ke 3 34 jadi 165 ya 5 bagi 4 41 kenapa 16 bagi 4 4 5 bagi 4 1 1 per 4 oh lewat 41 hitunglah lewat 41 dimana 7 tambah 9 16 tambah sini 30 berarti di sini ya bener bener enggak sebab kalau sepanjang persis itu jumlahnya kan 42 betul enggak iya bu iya bu masukin di 3 tepi bawahnya berapa panjang kelas 34 N kurang FK per G3 nih F3 masukin G3 TB-nya berapa nih 5 5 langsung ya 55,5 panjang kelas tambah berapa kelas berikutnya tambah 5 3 perampaknya tadi 41 1 perampak FK yang sebelumnya jadi FK ini 28 dibagi berapa di sini 14 14 dan seterusnya bisa ya usul tangkan yang enggak bakalan sulit dibuat yang mudah-mudah boleh saya hapus boleh 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 bu oke lalu ada tabel seperti ini jadi dari bawah ke atas ada tabel tabelnya 30 ke 39 40 ke 49 50 ke 59 66 79 77 89 89 ini 4 7 4 K 6 terus K 6 8 lalu dikasih tahu ini tabel nih ini adalah berat-berat satu karung ya ini berat beras berkarung dalam satu karung ya yang ini frekuensi ini dalam kilo jadi pejual beras di jepinal ditandain ada beras 31 nah ikut tanya jika modusnya saya kasih tahu nih bahwa modusnya adalah 65 5 tentukan enggak masuk dulu rumus modus apa rumus modusnya modus sama dengan modus air rumus apa rumus modus apa rumus modus nah hello lupa ada enggak anak ibu disini nih yang enggak masuk siapa sih ini udah kesempatan terakhir tapi enggak masuk itu namanya kurang ajar banget ya enggak peduli banget itu Pak Ketua sambil cek yang enggak masuk siapa itu ya sambil isi optionnya enggak kalau ini benar-benar ibu ambil nih option hari ini isi titir optionnya bulan Maret yang enggak masuk siapa sambil lihat ibu sambil lihat dulu nih nanti dengerin yang enggak ada teman ya Kalvin Mas Likatul Rafifa Marcella Gabi Nikolas Mark Bren Nur Tabila Nurul Aisyah Konita Najman Ivander Lintan Evelin Aljawat Sekina Widah Melita Safira Haurel Aubrey Janetta Salma Raplesio Sudirman Fisal Alif Paujat Aaron yang enggak masuk sebutin Faisal izin terus-terusan sakit katanya ayo sebutin lagi Faisal sakit lagi sebutin Karen juga sakit Karen sakit yang sakit Karen sama Kanaya bukan Faisalnya siapa Karen Kanaya yang sakit Faisal hadir bu oh Kanaya sakit masih nih dua nih kita kan harus 37 yang sudah masuk tadi sebentar siapa ini masih ada yang belum ada ada kan dia nggak ada ya harus ada lima lima enam orang lagi nak enam supaya 37 kan saya udah bacain dengerin Kalvin Maslikatur Ratifa Marcella Gabi Nikolas Mark Brand Nur Melati Nabila Nurul Konita Najma Ivander Lintang Evelyn Jawa Widat Milita Safira Haurel Aubrey Janetta Salma Rafalicio Girman Faisal Alif Faujan Aaron Dava Sekina siapa lagi yang belum kan baru dua Karen dan Kenaya yang belum lagi siapa loh kalian nggak denger yang saya baca teman-temannya sebangku dulu kan ingat dong yang belum siapa ingat aja temanmu sebangku saya udah baca dengerin Calvin Maslikatur Pak Diva Farza belum Muhammad Farza Farza ini oke Syarif siapa Syarif ingat temannya kurang harus ada lima ya Calvin Maslikatur Rafifa Marcella Gedi Nikolas Mark Brand Nur Melati Nadira Nurul Kanita Najma Ivander Lintang Evelyn Jawad Widat Melita Safira Haurel Aubrey Janetta Salma Raplesio Sudirman Faisal Alif Paujan Aron Davas Sekina kan ingat teman sebangku nya dulu yang nggak ada siapa Dosma siapa siapa nak Dosma nah gitu thank you ya supaya saya kasih tau dilapor di sekolah saat-saat terakhir juga nggak masuk oke kita lihat nah kita masuk ya saya jari rumusnya ini adalah tepi bawah panjang kelas boleh depan boleh belakang D1 per D1 tambah D2 bu aku rumusnya bingung loh bu ini modus ini tepi bawah kelas tepi bawah kelas modus bu nggak ngerti andaikan modusnya di 7 ini tepi bawahnya 40 kurangin 0,5 paham andaikan modusnya di 8 ini tepi bawahnya 80 kurangin 0,5 paham ya nak nah ini panjang kelas panjang kelas nyarinya bagaimana bu lihat kelas pertama ke lapisan kedua itu kelas lihat apa berapa kemudian D1 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 itu selisih selisih frekuensi modus dengan kelas sebelumnya kelas sebelumnya kalau di 2 sesudahnya ya kenapa baru masuk nak eh kenapa baru masuk ini ibu jaringan saya telat banget jadi notif ibu telat masuknya di saya jawab yang baru masuk siapa tuh saya bu dos mak jangan telat melulu dah lihat jadi kalau begini bukan ini kalau mau cari rumus modus modus dikasih tau lihat modusnya berapa nih 65,5 kan kira-kira dimana posisi angka ini supaya tau kamu berapa nih dimana kelas mana disini kan disini gak 65,5 betul di sekitar berarti kalau itu TB nya harus tau berapa TB disini jadi lihat lah lihat 65,5 ada dimana ada di lapisan lapisan keberapa saya baca 1,2,3,4 60 sampai 69 maka dari sini TB nya 60 kurangi 0,5 6 59,5 nah coba lihat ya jadi nanti rumusnya MO TB panjang kelas D1 per D1 tambah D2 ini diketahui sudah dapat panjang kelasnya berapa nak oke P nya 10 D1 berarti ini dong kelas modus D1 ini selisihnya selisih itu D1 kesini selisih ke bawah D2 paham bisa ya nak maka D1 nya mana kurang mana silahkan D1 K kurang 4 D2 K kurang 6 jelas nak ke atas ke bawah ya nak ya namanya selisih jadi gak usah dibuat negatif nah masukkan 6 5 5 5 5 9 5 panjang kelas kurang ini ini bagaimana K kurang 4 dia tulis K kurang 4 ke bawah K kurang 4 ditambah K kurang 6 coba sampai disitu ngapin gak Bu 65 itu dikestau disini tebak maka ini lalu panjang kelasnya 10 selisihnya K kurang 4 D2 K kurang 6 kenapa ditambahin Bu ini D1 tambah yang ini D2 faham nak pindahin pindahin disini pindahin Bu Bu berapa itu 65 kurang 6 dong 10 kali K kurang 4 K tambah K 2K kurang 4 kurang 6 kurang 10 sampai disitu paham panah paham lalu 6 sama dengan kalikan ini 10K kalikan ke dalam kurang 40 per 2K min 10 per kalian silap silap aja ini 1 ya maka itu 6 kali 2K kurang 10 10K kurang 40 maka 12K kurang 60 10K kurang 40 pindahin yang ada 12K kurang 10K 60 pindah 60 kurang 40 maka 2K adalah 20K karena berapa 10 itu jelas nah nah sudah diulang-ulangi ibu mau masuk ke atas lagi kita masuk ke nilai mutla terus persamaan nilai mutla kemudian nanti ibu yang limit ajarin dong ibu kemarin limit limit belum ya ibu limit kemudian yang integral ya ibu ajarin semua sudah cepat ibu jadi lumayan tuh soalnya boleh ibu hapus boleh ibu nah kalau nilai mutla kemarin kan sudah ya terus nah buat catatan lagi belajar membuat menggambar ogit positif ogit negatif kandai gambar ogit positif ogit negatif ya terus ibu pilih-pilih yang gampang aja iya supaya anak ibu jangan susah ya nah kalau nilai mutla kemarin itu udah ya siap terus ya boleh udah ya nanti kalau kamu matematik kayaknya tapi enggak semua persis ibu kasih penyelesaian kalau begini bagaimana penyelesaian penyelesaian dari ini bolak-bolik ibu ajarin yang mutlak 2x kurang 1 kurang dari 9 jawab nah kemarin itu kalau ada p kurang 3 kecil misalnya r maka penyelesaiannya penyelesaiannya adalah kita buat p kurang 3 buat disini r buat disini min r ya enggak lalu ditindah ditindah min r tambah 3 kecil p kecil r tambah 3 oke nomor 1 lakukan yang di dalam kurung ini yang dalam kurung ayo lakukan jawab ini konsep 2x kurang 1 ini 9 disini min 9 ayo cari 2x pindahkan min 1 pindah kesini 9 tambah 1 ini 9 tambah 1 ya ini pindah kesini kan plus min 8 2x 10 maka x 5 min 4 sampai sini paham paham gak paham bu bu apa siapa yang panggil bu enggak bu paham bu kaget ya lalu nah aplikasinya bagaimana membuat persamaan misalnya sungai Ciliung sungai Ciliung ketinggian ya ketinggian sungai Ciliung rata-rata rata-rata ketinggian 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 air ketinggian air di sungai ciriung pada musim kemarau misalnya kemarau rata-rata 120 cm nah paling tinggi ya 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 lebih terkadang ya paling tinggi bagaimana bahasanya nih kadang nih sebentar ya nah tertinggi 30 cm dari rata-rata tertinggi 30 cm dan terendak 30 cm dari ketinggian rata-rata buat persamaannya buat persamaan memutla rata-ratanya berapa ya jawab jawab karena dia rata-rata yang rata-rata yang dimasukkan sudah buatlah disini sama dengan 30 cm gitu jadi nanti paling tinggi dia 150 cm paling rendah 120 cm kurang 30 cm pasti begitu jadi ini buat langsung rata-rata masukkan ke sama dengannya buat lebih tinggi lebih rendah paham paham ya udah saya hapus ya banyak cara misalnya rata-rata kecepatan anak mengerjakan soal 120 menit kadang lebih cepat 10 menit kadang lebih lambat 10 menit buat aja X 120 sama dengan 10 paham cuma buat begini udah udah belum iya bu ya saya hapus ya lalu penyelesaian penyelesaian saya buat nih X tambah 3 kali X min 5 per X tambah 1 kali X min 4 lebih kecil sama dengan penyelesaiannya bagaimana yang kedua bagaimana kalau lebih besar X kurang 1 kali X tambah 4 ini X min 2 kali X tambah 3 lebih besar sama dengan maaf tentukan penyelesaian penyelesaian disini begitu jawab ini saya ajarin kamu ibu enak banget memang saya kasih soalnya gak memfaktor sudah tinggal nyomot aja tinggal ambil ya bisa bisa oke jadi caranya saya ambil X nah saya ambil stepnya nih saya buat buat garis bilangan garis bilangan tempatkan X tempatkan X jadi caranya kalau ini kan X tambah 3 dianggap kalau pindahkan min 3 oh begini bu kalau disini tertulis plus 3 menjadi min 3 kalau min 5 jadi plus 5 plus 1 menjadi min 1 karena nyebran min 4 jadi 4 tempatkan mana yang paling kecil dari sini atas bawah sama min 3 min 3 habis min 3 kan keberapa min 1 min 1 habis min 1 4 habis 4 5 sudah lalu kedua nih kedua beri tanda plus 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 atau min 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 bu cari tanda gitu aku pusing usahakan ambil X yang paling besar ini gak boleh diambil batas 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 yang paling besar X nya berapa 5 gak boleh diambil 5 itu jadi lebih dari yang boleh diambil kesana diantara 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 gitu itu batasnya kan batas antara ini antara ini antara ini lebih som kesini pilih salah satu yang terbesar X nya berapa boleh 6 boleh 7 boleh sejuta 6 jadi artinya jangan dipilih 4 4 dengan 5 capek ambil 6 nih atau 7 lalu masukkan kan tadi 7 tambah 7 tambah 7 kurang 5 kalau 6 ganti 6 6 kurang 5 6 tambah 1 gak boleh 5 sebab kalau 5 kurang 5 0 gak boleh jadi gak tahu tandanya apa nanti kalau 7 tambah 3 itu positif 7 kurang 5 itu positif plus 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 7 tambah 1 plus 7 kurang oh ya pasti positif selanjutnya selang-seling ketemu kalau ini plus kalau ini plus ini plus habis itu plus habis itu min habis itu sudah yang ketiga lihat soal soal apa tandanya tanda besar 0 penyelesaian daerah plus penyelesaian plus plus kurang dari 0 penyelesaian min nanti ada yang keempat lihat penyebut tidak boleh sama dengan 0 itu nanti oke kita mulai kamu minta apa dari soal min bu kurang min makanya minus minus adalah daerah ini minus daerah ini makanya saya tulis penyelesaian bu daerahnya dari min 3 kecil kecil min 1 atau diantara kenapa pakai kamu satu kiri satu kanan ada dua tempat maka 4 kecil x kecil 5 lalu masuk syarat ini penyebut mana penyebutnya min 1 tidak boleh pakai sama dengan karena dilarang kenapa tidak boleh sama dengan kalau min 1 tambah 1 0 0 tadi kan tidak boleh penyebut tidak boleh 0 sebab kalau ini 0 0 bagi bilangan tidak terdefinisi misalnya berapapun diatas dibagi 0 jadi tidak boleh mana lagi ke sini x 4 jadi kenapa dihapus buat keterangan kenapa dihapus tanda ini hapus tanda tanda sama dengar yang ini loh karena penyebutnya x tambah 1 ini x min 1 penyebut tidak boleh 0 sudah paham nak ini pun debeng ya penyebut x tambah 4 tidak boleh sama dengan 0 jadi x harus lebih besarnya dihapus ya paham ya nak oke tekan disitu catatan sudah ada ikutin tarikan silangan ambil x bacain mana paling kecil disini min 4 abis min 4 min 4 abis min 3 1 1 abis 2 kamu ujankah berapa 3 masukin 3 3 kurang 1 masih lebih 2 dong gak usah itu artinya berapa yang penting lebih plus 3 tambah 4 plus kita gak perlu 7 3 kurang 2 plus plus 3 tambah 3 plus plus semua tadi plus kali plus bagi plus oh ini plus 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 kan batas ya nih lewat kamu sudah di langkah ini nah selanjutnya lihat tanda soal tandanya apa nah lebih dari lebih dari nah penyelesaian jadi ibu kemana nih panahnya plus ya kemana ke kiri ke kiri lalu di antara ya kan lalu ke kanan penulisan begini 10 9 8 1 2 3 4 ayo makin bagaimana makin kecil kecil buat dulu semua sama dengan ikuti dulu sama dengan nanti ya atau di antara kalau di antara buat begini ya atau ini bagaimana lebih besar baca penyebut 2 gak boleh 2 gak boleh sama dengan terus min 3 min 3 sudah ngerti minum dulu laper apa sih itu oh ada yang izin ya farza izin kaliza izin apa sih KPJ itu KPJ apa itu selamat menikmati Terima kasih. 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 Kira-kira begini Ditanya tentukan penyelesaian Namanya penyelesaian Itu kok gitu gimana ya Bisa nih, cara cepatnya ya Misalnya X-nya dibuat 2 Y-nya 2 Y-nya 1 B dibuat X-nya 3 Y-nya 3 Z-nya 1 C-nya dibuat X-nya 2 Y-nya dibuat 3 Dibuat Z-nya 1 X-nya 2 Y-nya 3 Z-nya 1 Andaikan begini Bu, yang mana yang saya pakai ini? Kalau dihitung kan boleh juga Tapi kalau misalnya dikedesak Bu, aku gak mau hitung gimana ya Bu? Boleh gak hitung? Jadi ini X-nya masukkan ke dalam Coba, mari kita hitung 3 x 2 Berapa? 6 6 tambah 2 x 2 10 10 Tambah 4 x 1 14 Udah salah, jangan pilih dong Karena disini mintanya berapa? 8 Ya jangan Oke, masukkan ke bawah 3 x 3 9 Tambah 2 x 3 6 Itu aja udah berapa? 15 15 Kurang 4 11 Salah Masukin ke 2 Ketiga 3 x 2 6 Tambah 2 x 3 12 12 Tambah 4 16 Coba nih 3 x 2 6 Tambah 6 12 4 x min 1 8 Ya seperti gak boleh nih Coba di bawah lagi Gak ada X 3 x 3 9 Min Ketemu min Plus 4 Nah udah disini aja Boleh begitu Kalau ini memang ditanya X, Z Kecuali ditanya X x Y, Z Gak bisa Karena kita gak tahu Itu cara Nakal-nakal dikit Gak diselesaikan Boleh, boleh Boleh ya Nah Mau cara nakal dikit ya Iya boleh begitu Biar cepat kita Kita masuk soal Nomor 5 Dari atas Tadi yang paling Bawah sudah kita bereskan Itu ada 10 soal Kelas 3 itu ada 10 soal Ya Nah ini Nomor 5 dari atas Berarti 15 Supaya rimah yang Boleh saya hapus Boleh Yes Ini para kaum lelakinya Kemana ya Tidur ya Penyelesaian dari Penyelesaian dari Penyelesaian dari Adalah X1, Y1 dan X2 X2 Y2 Tentu gak Yang dipanyakan nih X1 tambah X2 Nah Kalau ini gak bisa Karena kan X1 tambah Y2 Apakah 8 Apakah 6 Apakah 7 Jawab Begini Jawab Jadi saya buat 2X Kurang Y Sama dengan Min 4 Pindahin Y Angka pindahin 2X Tambah 4 Sama dengan Y Yang satu lagi Y Baca dari kanan X2 Tambah 5X Min 6 Kan sama-sama Y Sama-sama Y Berarti Y yang pertama Kan Y ya Sama dengan 2X Tambah 4 Susun Maka X2 Tambah 5 Kurang 2 Kurang 2X Min 6 Min 4 Ini pindah 0 Maka X Kuadrat Tambah 3X Min 10 Bukti faktor Jangan lakukan Kalau bisa faktor Kalau gak bisa faktor Pingsan Maka Kalau begini AX kuadrat Tambah BX Tambah C Sama-sama Bahwa Ini ada Rumus-rumus Sifat-sifat Rumus X1 Tambah X2 Kau pakai Min B Per A Itu rumusnya X1 Kali X2 C Per A Itu rumusnya Ada berapa dari sini? X kuadrat BX B-nya 3 Ada berapa? 1 1 1 Berapa? 3 Pertanyaan Pertanyaan Ditanya X1 Tambah X2 Rumus Apa rumusnya? Min B Min 3 Min 3 Per 1 Min 3 Eh siapa? Gitu loh Sudah ya pak ya? Jelas Lumayan bu Oke Kita lanjut lagi Ya Bu yang agak gampang-gampang Yes Supaya bisa Bu Lastri nih Nah kita sambung lah Udah Ibu pilih yang gampang yang bisa ya Misalnya nih catat-catat soalnya ya Gampang-gampang dipilih yang memungkinkan dijawab ya Wifi Ya Ya Nanti Hmm Oke Yang memungkinkan biar lebih gampang Jadi Salina Dibuat begini Suatu pabrik Pabrik gula Dengan bahan dasar tebu ya Buat gula ya Dengan bahan dasar tebu Buat gula Buat gula ya Buat gula ya Buat gula ya Terima kasih. Terima kasih. Ya, ibu norak. Iya, ibu. Melalui dua tahap. Ya, biar enggak ngantuk kita. Tahap pertama, menggunakan mesin pertama. Tahap pertama, menggunakan mesin pertama, menghasilkan larutan. Setengah jadi. Mengikuti fungsi. Mengikuti fungsi. Ya, sama dengan empat. Nah, fungsi empat X kurang sepuluh. Sudah? Sudah? Tahap kedua, menggunakan mesin kedua. Tahap kedua, menggunakan mesin kedua yang menghasilkan gula pasir Dengar mengikuti fungsi. Gula pasir dengan mengikuti fungsi. H, Y. Sama dengan. Misal, misal, misal begitu ya. Dengan X dan Y dalam ton. Dengan X dan Y dalam ton. Jika tebu yang tersedia untuk satu kali produksi. Tebu yang tersedia untuk satu kali produksi adalah Tiga ton. Maka banyak gula pasir yang dihasilkan adalah. Maka banyak gula pasir yang dihasilkan adalah. Enak ya. Nah, lihat. Tebu-nya itu kan X-nya tiga. Masukkan yang ada huruf X. Empat. Ini kan Y ya. Y adalah F tiga. Empat kali tiga kurang sepuluh. Dua dong. Itu kan Y kan? Ini kan Y. Tadi Y kuadrat tambah tiga Y kurang lapan. Berapa sih Y masuk? A dua. Dua kuadrat. Tiga kali dua kurang lapan. Enam tambah empat sepuluh dua. Jadi hasil gula pasir berapa? Dua. Ini komposisi fungsi. Jadi bagaimana komposisi fungsi seperti itu? Enggak usah pusing-pusing. Masukkan tebunya ke mesin pertama. Ganti X-nya. Dapat nilai Y-nya. Hasil yang ada X tadi. Masukkan ke mesin kedua. Gitu aja ya nak ya. Ya. Pasti bisa jawab. Jelas? Oke. Kita mau masuk trigonometri nih anak-anak ibu. Trigonometri dong bu. Ya. Nanti sampai 15 tambah 10 tadi udah lumayan lah. Sudah ya nak. Nah catat. Evander mau mengukur tinggi menara 46 yang di Jalan Sudirman. Ya Evander mengamati atau hendak mengukur tinggi gedung. Evander mau mengukur tinggi gedung menara 46 di Jalan Sudirman. Jakarta. Sudah? Dengan menggunakan alat. Ada nama alatnya nak. Masa bu? Jadi kalau mengukur bukan ya Evander terjun dari atas ke bawah. Bukan. Kalau di Jalan-Jalan pernah kamu lihat orang bawa alas, pakai tripod, nyekar-nyekar. Itu mengukur nak. Dia mengukur sudut di situ. Ya. Itu alatnya. Bisa? Paham ya nak? Mengukur tinggi menara 46. Sudut elevasinya adalah 60 derajat. Sudut elevasi 60 derajat. Dan jarak Evander ke kaki menara adalah 200 meter. Adalah 200 meter. Maka tinggi menara 46 adalah. Tinggi menara 46 adalah. Jadi gini gambarnya. Menaranya di sini. Ini agak menara ya. Nah Evander di sini. Bu. Dia amatnya diabaikan. Jadi. Kalau ada tinggi ya tinggal digambahkan tingginya. Gini. Ya. Ini sudut 60. Jarak ini ke sini 200 meter. Sudah. Di tanah tinggi. Kita pakai perbandingan trigonometri. Kalau saya gambar begini. Ini saya gambar. Ini depan. Kenapa depan? Kalau melihat dari sini kan depan. Ini siku-siku. Ini mirip. Betul? Iya Bu. Ini samping. Ya kan? Perjanjian. Sinus demin. Kos. Samia. Tangan. Desa. Ini kan catatan. Lalu lihat ini. Unsur yang ditanya siapa nih? D. Yang ini? D. Salah. Salah. Berarti kamu pakai apa dulu? Sin. Sin ini gak ada miripnya. Jadi tangan. Tangan 60. T per 200. Berapa tangan 60? Ini kan tinggal di sini. Maka T adalah 200 kali tangan 60. Cari tangan 60. Berapa tangan 60? Bu tangan 60 itu. Sin 60. Wah kok sin 60. Sin 60 boleh pakai jari. Boleh pakai gambar yang kemarin-kemarin dibulangin. Yang dibulangin loh. Yang begini. Nah begini nih. Ya kan? Oh ini 90 Bu. Kalau 60 bagi 3 bagi 3. Panjang tertinggi. Sedang pendek. Nah kalau ini bagi 3 30, 60. Berapa sih 60? Setelah. Kosnya empatnya ya. Kalau kosnya gak bang. Kalau kos 10 setengah gunung. Ya kan? Ini 0. Tambah 30 di sini. 60 di sini. Ini 0 yang memotong. Ini tertinggi. Berapa? Berapa? Kalau yang terpandang kan 1 sedang pendek. Berapa? Setengah. Hah? Setengah. Bagi akar 3 ya. Kali akar 3. Jadi jawab 200 akar 3. Ini wajib Woy. Soal ini masih muncul terus. Ya. Oke. Catat dulu. Oke. Oke. Nomor 10. Udah gak berasa bu. 10 ya. Tambah tadi yang tadi. Banyak tuh. Ulang-ulang ya sayangnya. Habis itu saya jari. Oke. Saya hapus ya. Boleh. Boleh dihapus ya. Boleh bu. Boleh. Oke. Saya hapus. Saya hapus. Berapakah? 2 kosinus 330. kurang sinus 120 per. Misalnya nih. Pangan 210 misalnya. Ini saya buat 150. Ini misalnya saya buat sinus 240. Oke. Berapa? Jawab dong. Kos 330 gambar tadi lho. Ulangin dong. Oke. Ini kan dari apa? 90. Tambah 90. 180. Tambah 90. 270. Tambah 90. 390. Ya kan? Saya tanya 330. Berarti. Lewat 270 bu. Ini dong. Tambah 30. 300. Tambah 30. 330. Berapa itu? Ada tiga karis? Pendek setengah. 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 Tinggi. Tinggi. Positif. Tengah. Tengah. Sini 240 jangan pakai. Ini kan kos. Kos. Sini harus pakai. Sama kat tadi. 90. 180. 270. 360. Cari sinus 240. Ayo. Ini tambahin 30. Tambahin 30. Berapa? Minus. Minus. Apa nak? Minus. 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 Minus ya saya. Pertanen 150. Buat gunakan. Buat. Tang 150. Gunakan. Sin 150. Perkos 150. Ayo. Laku-laku. Tangent 150. Baca di sana. Sin. Ayo. Setengah. Wah. 150. Kan kamu pakai ini. Setengah. 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 Kalau 150. Oke ini. Minus setengah. 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 Ada min yang sebutin min. Kalau begini hati-hati ya. Min seper akar 3. Min. Jadi buat di sini min seper akar 3. Selesaikan. Dua kali setengah satu. Ini di sini masuk. Jadi berapa itu? Ini kan satu. Di sini tambah setengah kan? Satu akar 3. Tambah setengah akar 3. Dibagi seper akar 3. Bu. Dicarakan. Jangan. Ini per. Ini per. Ini per. Gak boleh. Ini satu tambah setengah berapa sayang? Satu setengah. Boleh. Tiga per dua akar 3. Pernya ini kan bagi kan? Kan bagi artinya itu ya? Maka kalikan jadi kali min akar 3 per satu. Selesaikan. Tiga per dua kali min akar 3 kali akar 3. Tiga. Maka jawabnya min sembilan per dua. Kira-kira begitu. Bisa aja ini gak tangan 250. Bisa aja tangan 240. Bisa aja seperti itu. Paham ya anaknya? Bisa aja tangan 240. Kalau gak ganti aja. Ini tersebut nih. Saya ganti ibu. Ini dari tangan 240 deh. Boleh. Boleh gak ada yang lama. Dan. Terusin lagi ibu. Udah dapat 10 soal. Ada yang mirip-mirip. Ibu kasih sandi. Saya gak kasih sandi loh itu. Bawahnya tangannya tadi ya. Oke. Bisa? Oke ya. Lagi ibu. Iya nih anak ibu nih. Eh anak cowok ini pada kabur apa? Masih ada di tempat kan nih sandi? Dava? Aroh? Jawab. Hello? Di mana ada di tempat? Bisa ibu. Iya ibu ada ibu. Oke makasih ya Sudirman. Ada ibu. Ada ibu. Ini saya kasih lagi nih. Bu gimana nih? Misal-misal. Ya. Ada lagi tak kasih nih. Oke. Kalau ini nih. Cekasih ya. Cekasih. 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 Terima kasih. 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 Barisan aritmatik, tahu kan? Tahu enggak barisan aritmatik? Nah, lihat. Jadi, kalau barisan aritmatik, barisan aritmatik, rumusnya, jumlah N suku pertama, itu simbol SN. SN itu boleh N per 2 kali A tambah UN boleh. SN N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali B. Ya? Gitu. Masih tanya, hari pertama berapa dikumpul kemirinya? Tidak ada dikasih tahu ya. Percat dulu. Jika hari pertama 50 kemiri, ada enggak? Pada hari pertama, dia mengumpulkan 50 kemiri. Tidak? Sampai, nah, hari pertama 50. Berapakah hari akhir? Jawabnya, nah, yang selama 20 hari itu apa itu simbolnya? Selama 20 hari. Jawab, nah, SN. Ya, kan? SN adalah, berapa butir tadi? 2.000? 400. S20. A-nya 50. Ditanya, hari ke-20. U-20. Ya, kan? Kan selama 20 hari. Terakhir berarti hari ke-20. Paham? Maka S20, masukkan rumus. Masuk. Pakai ini atau pakai rumus kedua? 20 ke-2. A tambah U-N, ya. Masukkan di sini. 2.400. 20 bagi 2 itu 10. A-nya 50. Tambah U-N. Kalau saya mencoret begini saja. 240. 50, 50 tambah U-N. U-20 nih, Bu. Yes. 20. 20. Maka U-20. 190 mutir. Berapa pada hari akhir? Pada hari akhir. Jadi berapa, nak? 190. Kira-kira begitu. Itu bahasa dan deretnya. Nanti pelajari. Barisan kometri. Terus limit. Turunan fungsi. Oke, cukup dulu sampai di situ. Udah agak banyak. Kalau masih mau nanti join dengan kelas lain. Enak ya. Oke, terima kasih. Absensi dong. Ibu mau narik absen. Karen sakit. Terus. Siapa lagi tadi? Karen. Banyak yang izin nih. Karen. Karena ayah sakit. Farza izin. Sarif absen. Makasih ya, nak. Sukses ya, nak. Eh, hello. Sarif ada, Bu. Iya, Bu. Oh, Sarif ada. Kita berdoa dulu. Mau berdoa enggak, nak kita? Kamu mau mengedapi ulangan. Hah? Gimana? Hello? Iya, Bu. Oke. Kamu. Iya, Bu. Yang muslim berdoa dengan caranya. Yang Kristen dengan caranya. Ibu mau berdoa. Ayo, tundukkan kepala. Mari kita siati. Bapak dalam surga. Bapak pencipta langit dan bumi. Tuhan yang menjadikan kami. Yang menjadikan murid-murid kami. Siang hari ini kami datang, Tuhan. Tuhan selama belajar mereka selama kelas tiga. Mereka PJJ. Banyak kesulitan. Dan kami mengajar jadi tidak maksimal. Mereka tidak belajar maksimal. Tuhan, mereka mau ujian minggu depan. Kuserahkan mereka. Beri damai di hatinya. Kesehatan, ketenangan, pikiran. Berikan Tuhan rohmu untuk menolong mereka. Mengingat pelajaran yang sudah kami pelajari. Sehingga mereka boleh mendapat hasil yang baik, Tuhan. Kami berserah, Tuhan. Kami tidak mampu. Namun anak-anak ini, Tuhan, mampukan untuk berhasil, Tuhan. Mampukan untuk memperoleh hasil yang baik. Ampunkan segala dosa kami. Agar kami layak mendapat berkat-Mu. Terima kasih, Tuhan. Di dalam satu nama yang kudus, aku percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sukses ya, anak. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu.